Halo sobatmaners, jumpa lagi sama gue, Chris T. Crypto disini di Baru Pengkara-Baru Pengkara, gue harapnya dapat kondisi baik-baik aja dan sehat selalu. Oke, sobatmaners, gue gak tau ya, ini terjadi terlalu tiba-tiba, tetapi ya selamat Bitcoin udah naik ke 21 ribu per hari ini. 21 ribu berlebih, madu udah 21 ribu dua ratusan, terakhir kali gue cek per video ini gue lagi bikin ya. Sengaja gue pantau dulu marketnya, jadi kayak gue cari beritanya, gue analisa dulu segala macem, ini beneran gak sih naik? Karena gini ya, jadi kalau misalnya buat sobat-sobatmaners yang kemarin sempat DCA di 16 ribu, atau mungkin yang sempat beli di 16 ribu, itu kalau misalnya lu semua ada yang langsung jual sekarang di 21 ribu ini, wah itu udah pasti luar biasa ya. Tiba-tiba kenaikan dari 16 ribu ke 21 ribu itu udah pasti, wah itu udah cuan abis. Jadi di Kongres, tapi jujur kalau buat gue sendiri, gue masih, gue melakukan DCA, jadi gue belum melakukan penjualanan. Gue punya target harga yang memang menjadi target gue, bahkan gue dalam waktu long term ya, jadi gue targetnya itu lebih ke waktunya daripada ke harganya. Tapi gratulasi itu diucapkan untuk ke kalian yang udah pada jual dari 16 ribu sekarang, di 21 ribu itu selamat ya untuk para sobat-sobatmaners yang yakin sama Bitcoin bakal naik. Nah jadi kalau misalnya tahun lalu, persis gue ingat banget tahun lalu di 2022, ya gue begitu ngeliat harga Bitcoin terus drop, 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 drop. Itu jujur aja sedih ya, kayak kok bisa sih jadinya drop kayak begini, kok bisa sih kacau balau begini marketnya. Tetapi sekarang begitu memasuki market di 2023 ini, di bulan Januari yang bisa dibilang masih bulan Januari, sekarang udah naik. Jujur aja tuh luar biasa banget ya, rasanya tuh kayak seneng gitu. Jadi, gratulasiin lah intinya buat orang-orang yang hodl dari 16 ribu terus tiba-tiba mau jual di 21 ribu. Tetapi gue masih lebih ke tim yang hodl dan jangka panjang ya, jadi pemikiran disitu. Nah terus, apa yang mau gue sampaikan di video ini? Yang mau gue sampaikan di video ini adalah hati-hati. Ya jadi, bull run ini bisa jadi bull run, bisa jadi bull trap. Ya jadi, menurut gue lu semua itu mesti hati-hati. Jadi, kenapa gue bisa bilang ini bull run atau bisa bilang ini bull trap. Jadi, kalau misalnya bull run, sama seperti waktu tahun 2021 atau mungkin 2020 melangsungnya 2021, itu orang-orang itu mulai melakukan shorting-shorting ya. Jadi, mulai melakukan pembelian sedikit-sedikit, tetapi yang penting up beberapa kali, langsung jual up beberapa kali, langsung jual. Itu sepertinya teknik trading yang udah pada umumnya ya. Jadi, naik sedikit, langsung di-scalp, naik sedikit, langsung dijual, naik sedikit, langsung dijual. Itu bisa cuan terus-terusan. Itu kalau misalnya kita memang sudah memasuki bull run. Tapi kalau misalnya bull trap itu gimana? Nah, kalau misalnya bull trap itu tiba-tiba ini lagi naik, terus orang-orang memanfaatkan momentum, nggak taunya ternyata momentumnya langsung drop, langsung jatuh. Gue di sini nggak ngajarin ke kalian cara trading, cara liat lilin, atau gimana pun tekniknya si trader-trader. Gue nggak, cuma gue cuma hati-hati aja. Kalau misalnya ini bull trap, ya siap-siap untuk melakukan DCA lagi. Kalau misalnya menurut gue, tapi kalau misalnya orang-orang yang trader, mungkin siap-siap untuk cut loss. Jadi, bijaksana ya terhadap situasi. Jadi, jangan terlalu maruk, jangan terlalu tiba-tiba. Kalau misalnya yang team hodlers, kayak gue mungkin ini nggak gitu ngaruh, karena pemikirannya jangka panjang, pemikirannya masih di depan. Tapi kalau misalnya orang-orang yang buru-buru mau jual, buru-buru mau beli, balik lagi jangan FOMO dan mesti hati-hati, oke? Nah, di sini pun gue sudah mengumpulkan beberapa berita, biarpun berita yang nggak gitu, menurut gue nggak gitu superb, yang nggak gitu solid. Jadi, kayak gue cari tahu gitu loh, apa yang membuat kenaikan Bitcoin, apa yang membuat kenaikan si Bitcoin itu lumayan. Karena begitu Bitcoin naik, lo semua boleh lihat aset crypto yang lainnya, mau shitcoin ataupun bukan shitcoin, Ethereum, Siba, Doge, Ethereum Classic, XMR, gitu-gitu, semuanya ikutan naik, ya kan? Naiknya pun juga, ya naiknya nggak sesignifikan Bitcoin ya, naiknya begitu lebar, tapi naiknya baru sedikit. Tapi itu udah lumayan banget. Jadi, kenapa gitu loh, kenapa penyebab kenaikan Bitcoin? Kalau misalnya gue sendiri cari dari Cointelegraph, CNBC, lalu juga dari Koinvestasi bahkan, dan juga Investopedia, iya, semua itu ya fakta-fakta itu yang coba gue cari, ternyata nggak gitu jelas ya, mereka juga nggak tahu. Bahkan ada yang kayak so-called expert itu, mereka tuh belum tahu kenapa kenaikan Bitcoin yang tiba-tiba ini. Ya, US dengan segala kenarsisan mereka, mereka mengatakan mungkin gara-gara data CPI US, mungkin gara-gara Dow Jones itu lagi negatif ya, kalau Dow Jones-nya negatif, biasanya katanya Bitcoin-nya naik. Atau mungkin juga gara-gara FTX itu mulai melakukan clawback yang kayak pernah gue bahas di beberapa video sebelumnya, di mana Kevin O'Leary itu mengatakan bahwa ada yang namanya terms clawback, di mana kayak si FTX itu akan segera mengembalikan segala kerugian, ada diterima oleh orang-orang, eh, yang dibuat oleh orang-orang gitu loh. Jadi, semua orang yang udah invest di FTX, maksudnya bukan nasabahnya ya, tetapi investor-investor besarnya itu, mereka tuh bisa di-clawback, alias dibalikin dana-dananya. Nah, mungkin itu juga, mungkin juga karena Elsa, ya bisa juga karena itu, bisa juga karena inflasi rate di seluruh dunia ya, bisa juga karena inflasi rate di seluruh dunia itu mulai hold ya, mulai kayak tenang sedikit gitu, apa, resesi lah, inflasi lah, udah mulai menurun beritanya, jadi bisa aja naik. Jadi, bisa aja 16 ribu kemarin, lalu memasuki 18 ribu, lalu sekarang kita ada di 21 ribu lebih, mungkin aja ini sudah menjadi akhir daripada si Bitcoin punya, apa, dari kita ya, biarannya bisa akhir, jadi ini udah mulai bluran, bisa rally terus, naik, naik terus, naik terus, seperti, saya yang sobat-sobat miners juga tahu, bahwa Bitcoin itu akan halving tahun depan, jadi ini ada kemungkinan seperti yang pernah juga gue bahas, bahwa, kapan waktu yang tepat untuk memulai mining, atau kapan waktu yang tepat untuk ngumpulin Bitcoin, atau Ethereum, atau kapanpun itu, adalah justru setahun sebelum halvingnya, ini gue pernah bahas, tetapi, bisa juga ini trap, jadi sekali lagi, gue sangat menjarankan kalian bijak, dan hati-hati, memasuki market yang sedang bull ini ya, jadi, sampai ini mungkin, bener-bener ngelewatin beberapa batas harga tertentu, ya, jadi kalian liatin, beberapa analisa tuh boleh banget, tetapi jangan terlalu dipercaya, jadi liat beberapa analisa, jangan cuma satu, jangan cuma dua, jangan cuma nonton satu YouTube, dua YouTube, atau baca satu, dua, tiga artikel, tapi baca artikel yang banyak, jadi, kalian tahu, oh, ini kalian melakukan tindakan yang tepat, ya, jadi, atau mungkin kalian yang trader, ya, mungkin boleh bagi-bagi tipsnya, di kolom komentar, gimana nih, apakah ini bullrun, apakah ini bull trap, atau justru, kita belum lihat bottom, karena, di video gue yang terakhir, dua video gue yang terakhir, ada juga orang yang bilang, kita belum, bottom, karena katanya Bitcoin masih bisa lebih bottom lagi dari ini, mungkin juga dia adalah expert, mungkin juga dia cuma asal ngomong, boleh banget, silahkan komen di bawah, diskusi aja di bawah, diskusi yang positif, diskusi yang baik, jadi, jangan, memberikan negatif, yang paling penting adalah empati dan simpati terhadap satu sama lain, oke, kalau bisa kalian suka sama video ini, boleh di like, kalau misalnya suka sama channel gue, boleh di subscribe, thank you banget, sobat manors yang udah sempetin nonton, sampai ketemu di video selanjutnya, bye manors,